Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan membahas bab tentang Kurban Ini kurban biasanya didati dengan hari raya idul adha Pelaksanaannya biasanya tanggal 10 Nah gini, ini dan termasuk juga itulah Itu tanggal 11, 12, ini termasuk hari Nah pinter Ini umat Islam dilarang untuk satu Berpuasa Apalagi, baik itu wajib maupun Termasukkan apa? Ini termasuk hari raya Jadi kita menemayakan ini hari idul adha Ini kurban biasanya didati dengan Kurban satu Kambing, sapi Atau domba Sapi Unta di sini gak ada Sapi Sapi Nah, gini Untuk kambing Benarkan nih Untuk kambing Satu orang Sedangkan sapi Tujuh Ini boleh Di Kelompok Jadi berarti satu orang tuh Satu sapi bukan Dibagi tujuh Misalkan harga sapi Misalkan ini ya Empat belas juta Jadi per orang Dua jutaan Ini per orang Jadi kalim tujuh Total ini Ini ya Kalau kambing Untuk satu orang Orang Gini Kenapa kok isam ini Kambing sama sapi Ini nanti besok Sebagai Alat Yang menolong Kalian semua Pada saat Waktu Melewati Nah pinter Jembatan Sirotol Ini Selain hewan-hewan ini Juga Tambah lagi Yang ketiga bisa Masjid Masjid Ya Jadi Barang siapa Yang kurban Ini Atau Yang sering sekali Isi koma sholat Di masjid Di musholat Ini besok Sebagai alat Kendaraan kita Melewati Nah ini Ya Ya Bener Ya Gini Korban ini Jelas ya Uangnya harus Enggak Itu nominalnya Tidak Dari yang halal Lupa gimana Kalau Uang hasil dari Hutang-hutang Bata mencuri Agama Islam Tidak boleh Islam melarang Karena apa Harus yang Dari halal Ya Kalau haram Tidak boleh Karena apa Maka Kurban ini Sama agama Islam Ditolak Kalau dari hasil Haram Terus yang dua Pelaksanaannya Kalau Tidak harus Tanggal ini saja Boleh tanggal ini Ya Misalkan gini Orang tuamu Atau kamu sendiri Kalau hari ini Misalkan belum ada rezeki Lata besok Atau tanggal 12 Julijjah Punya Punya uang kelebihan Mau korban Boleh Pak Boleh Mahalanya gimana Sama dengan ini Atau gini Panidia korban Misalkan Di masjid Atau musyola Propong di situ Banyak Hewan korbannya Kamping Atau sabu Banyak sekali Sehingga Pada tanggal ini Tidak bisa Sampai pagi Sampai sore Belum Selesai semua Belum habis Boleh Waktu penyembelian Tidak tanggal ini Tidak 11 12 13 Hijriah Ini masuk Alitasrik Jadi boleh Pelaksanaan tanggal ini Boleh Pahalanya gimana Pak Sama dengan ini Ya Jadi kalau kalian Misalkan Tanggal ini Ada rezeki Boleh tanggal ini Nyembeli Kurban Pahalanya gimana Sama Tidak boleh Bukan kurban Namanya Akiko Akiko Atau Sudako Kenapa Sudah melewati tanggal Alitasrik Ya Yang 10 Julijah 11 12 13 Ini termasuk Ni Idul Adha Ya Umat Islam Ditarang Untuk berpuasa Puasa apapun Masa Nazar Wajib Sunnah Haram Hukumnya Jadi kita Tidak boleh Pada waktu ini Empat hari ini Tosa Hukumnya haram Tidak boleh Ya Ini Panitia kurban Gimana Pak Nah Ya dilakukan Gimana Misalkan seperti itu Kalau ini Tidak nodo Boleh tanggal-tanggal ini Atau kedua Pada malam hari Sudah gitu Karena Jolur Bersabda Besok Umat itu Banyak yang kurban Kurbannya Banyak yang Tidak sah Karena apa Pak Satu Kayak Minggu kemarin Karena apa Kulitnya Banyak yang hilang Ya Organ Tubuh Hewan Itu Nah Bener Banyak yang Dijual Gini maksudnya Kulitnya Gimana Pak Kok hilang Biasanya Umumnya Dikejadian Di masyarakat Pada waktu Malam takdiran Ya Ada orang Keliling Itu Untuk mencari Membeli Kulit Dewan Kurban Apabila Panitia Kurban Menjual Ini Dosa Sekaligus Kurbannya Tidak Sah Karena apa Pak Sebelum Tanggal Ini Ini pelaksanaannya Setelah Sholat Idul Adha Kalau Apabila Sebelum Ini Kulitnya Itu Dijual Atau Organ tubuhnya Misalnya gini Panitia Membagikan Misalkan Pak Aku besok Pesan Jalur Kepalanya Atau Ekornya Ekornya Anggota Organ tubuh Dari Hewan-hewan Ini Maka Besok Waktu Pelaksanaan Ini Kurbannya Tidak Sah Alas Ini Ini Dijual Untuk Operasional Pak Misalkan Maksudnya Untuk Konsumsi Atau Beli Plastik Ini Gimana Pak Hasil Dari Ini Tidak Boleh Yang Benar Gimana Panitia Sebelumnya Membentuk Serapat Dapat Ini Mengundang Orang-orang Yang Kurban Ini Banyak Diundang Untuk Apa Tujuannya Musyawara Ditentukan Per Orang Itu Gimana Pak Misalkan Per Orang Hasil Rapat Ini Ditentukan Per Orang Yang Kurban Kurban Ini Misalkan Ditentukan 20.000 Per Orang Nah 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 Uang Hasil Dikan Berapa Misalkan Ada 10 Orang Kurban Jadi Total 200 Ribu Misalkan Uang Ini Nanti Besok Bisa Buat Konsumsi Minum Makan Panitianya Boleh Atau Beli Plastik Untuk Membukus Daging Daging Kurban Ini Boleh Pokoknya Panitianya Gak Boleh Menarang Menjual Kulit Ini Dengan Alasan Apapun Gak Boleh Meskipun Buat Konsumsi Buat Plastik Atau Apapun Gak Boleh Hukumnya Haram Dosa Dan Kurban Pun Kurban Orang Ini Tidak Sah Karena Apa Kurban Dijual Loh Loh Buat Apa Sebaiknya Besok Waktu Pelaksanaan Doreja Kulit Ini Gimana Pak Anubazir Dikasihkan Saja Kepada Yang Menyembeli Atau Orang Orang Yang Ikut Partisi Misalkan Gini Dari Malam Dia Jaga Hewan Ini Sampai Besok Dia Ikut Bantu Bantu Kerjasama Dengan Ini Boleh Dikasihkan Ke Orang Orang Ini Nah Nanti Sama Orang Ini Dijual Misalkan Kulit Tidak Apa Apa Kecuali Gini Kalau Besok Selang Selak It Disembele Dibagi Ratat Itu Baru Bener Misalkan Gini Habis Disembele Daging Yang Dimasak Dimasak Dibasak Sama Manudia Kemudian Dikasihkan Ke Orang Orang Gak Boleh Namanya Buat Kurban Namanya Akiko Beda Lagi Kalau Akiko Emang Dikasihkan Ke Orang Orang Dalam Masak Mateng Kalau Kurban Dalam Dan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Altyazı